Bang sama ayah, ayah sama kemamah sama ibunya lebih baik, aku percaya 100% sama kamu sih. Siti Aisa, pekerja migran Indonesia asal Karawang, Jawa Barat menceritakan awal dirinya membawa anak majikannya yang menderita Down Sindrom ke Indonesia. Siti mengaku telah merawat Huang Ceming 26 tahun atau Siau Huang selama 10 tahun. Dirinya menganggap Ceming penuh kasih seperti anaknya sendiri. Cerita berawal sekitar 4 tahun lalu. Saat itu Siti hendak habis kontrak setelah bekerja selama 6 tahun di Taiwan. Ia meminta izin untuk pulang ke Indonesia dan tidak kembali lagi ke Taiwan. Bos Siti, ayah Ceming pun mengaku resah dan mencoba mencari pengganti Siti. Namun sudah 7 orang, tak ada yang cocok dengan Ceming. Namun upaya kepanti semuanya pun ditolak. Lantaran seluruh aktivitas sehari-hari, Ceming perlu bantuan. Kemudian, ayah Ceming berujar apakah bisa dirawat di Indonesia. Sebab ayah Huang lebih percaya putranya dirawat Siti ketimbang ibu dan kakak perempuannya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Siti bersedia pun karena sudah terlampau sayang dengan Ceming yang ia rawat sejak masih sekolah. Siti berujar 2 tahun lalu, ayah Ceming meninggal dunia. Saat berada di rumah sakit, ayah Huang menelpon Siti. Sejak saat itu, tak ada lagi keluarganya yang memperhatikan Ceming bahkan tak menanyakan kabar. Selama masih hidup, ayahnya yang memperhatikan Ceming termasuk mengirim biaya kebutuhan Ceming. Tidak aktif, Bi. Ya, benar-benar itu botolam air atau plastik. Kalau dia minta maaf, gimana? Saya yang bekerja baru. Oh, jadi suapin. Enggak apa dia? Saya enggak apa atau? Enggak. Masih apa dia? Masih atau apa? Nah, apa aja makan. Kecuali coklat, teh, sama yang mau dimanduk sodang ya, Bu. Bu, kalau awal mula Ibu pulang bersama Huang ini, ceritanya gimana, Bu? Ya, apa cerita dari sana? Penyerahan dari bapaknya? Awal dari Taiwan. Pas 6 tahun kan mau putus kontrak, 3 bulan mau putus kontrak, itu saya mau. Bos, saya enggak bisa balik lagi. Masa, anak-anak saya masih pada kecil-kecil di sini, kan? Saya suka tanya, Ah, gimana, Tik? Emang enggak bisa, katanya. Belanjut. Enggak bisa, Bos. Nah, dia coba tuh, nyari kaburan. Kan di sana banyak kaburan, kan? Sudah 7 orang, ganti. Enggak ada yang mau. Bukannya enggak ada yang mau, dianya yang enggak cocok. Kalau dia sakit, kayak gitu. Terus dia yang berusaha juga, dia ke pati asungkan, kayak gitu. Dia selalu acungkan tangan, kan di sekolahan kayak gini tuh suka ada kayak unjungan ke pati asuhan-pati asuhan kayak gitu. Dia itu, kadang dia suka ngunjukin, katanya, anak saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga. Apa, apa, semua ditolak. Harusnya yang bisa pakai baju, mandi sendiri, kayak gitu. Nah, dari pulang Pantiajo, Jokowi itu sering nangis. Sering nangis, gimana, Tik? Gimana, Tik? Kayak gitu. Saya juga, saya pega, gimana? Kata-kata, aku enggak bisa pergi sini, aku bilang kayak gitu. Terus, pas kayak gitu, Dia ngomong, kalau diurus di sana bisa enggak ya, gitu. Awalnya, Mak, kalau bisa diurus sama kamu, ikut bisa enggak. Dia bisa aja. Aku kayak, kayak enggak percaya gitu, kan gitu. Tapi dia, ketimbang sama ayah, ayah sama kemamah sama ibunya, aku percaya 100% sama kamu sih. Ya udahlah, bawa aja. Aku percaya sama kamu, gitu. Udah itu, saya pulang ke sini. Jadi, udah pas ayahnya meninggal, sampai akhirnya dibawa ke sini, berapa lama? Di sini, masih 2 tahun, bapaknya masih ada. Nah, setelah 2 tahun ke sini, 2 tahunnya ke depan. Oh, pas ayahnya meninggal, pasti udah di sini? Ada, itu yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu, ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu, kalau minta pun saya ribut dulu sama paka. Saya ancam dulu, saya ancaman saya, baru dia. Kasih pun tidak seberapa. Tapi atas permintaan dari orang tua, orang tuanya buat siapa, di bawah begini ya? Waktu di rumah sakit kan, dia kayak, udah gak mungkin lah untuk gitu. Telepon dulu, bibi, bapak mau telepon, katanya udah kayak gini, mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan, udah ngeliatin. Semangat, bahwa semangat. Aku pengen sini titik, siapa yang inginkan? Kan cuman kamu. Karena kalian inginkan? Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.